Sejarah ini, poin idul adha 1440 Hijriah, mau barokah anuman diri pikir warga di Pakasabanana, Sapopoe. Nyianan tusuk sate di Kebupaten Cianjur. Jara seminggu katong pernah ken jumlah warga anuman resen tusuk sate di Saluaran Wawongkong Cianjur, ngaronjat tepi keopat di Kelimbatan, Sasari. Nyekos gitu kegiatan Sapopoe warga nunyarianan tusuk sate di Kampung Cipicung, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cuggenang, Kabupaten Cianjur. Di isuk-isuk mulai warga memiti neregtekan turta melahan awi, tepikah jadi sababaraha bagian. Satu lina, eto awi teh dirautan jadi tusuk sate. Di etal lembur, tegurang tidak 80 orang warga ngerieh usaha nyian tusuk sate. Kariranana anunya rieh nanatehnya eto kaum ibu. Etal lembur teg bisa nyumponan kabutuh tusuk sate di Saluaran Cianjur, Kawas Bogor, Jeng, Jakarta. Saban poena anunya rieh nan tusuk sate bisa nyian 100 ribu tusuk sate. Mapa gelebaran haji kiwari, warga numarasen tusuk sate di Saluaran Cianjur, ngaronjat opati kelen Batan, Sasari. Ari harga eto tusuk sate sabengket nateh nitih tilu 1.500. Tusuk sate ini untuk menghadapi idul ada ini ada peningkatan gak, bah? Ada. Selama ini untuk distribusi penjualannya sendiri kemana, bah? Sekarang mah ke Gorong Konlang, ke Cariuk, Cariuk Bangun, terus Cibinong. Cibinong Bogor. Iya, Cibinong Bogor. Semua warga di sini emang ngebuat tusuk sate? Iya, semuanya. Tiap hari, bu, bikin ini? Iya, tiap hari. Kan di jelang idul ada, bu, ya? Iya. Gimana untuk pemesanan tusuk sate ini? Banyak, bu, pemesanan? Banyak. Alhamdulillah banyak. Ini bikinnya dari apa, sih, bu? Dari bambu. Bambu. Lebaran Haji Ayena mawa berkah hanuman diri bikin warga anunya rinan tusuk sate di etak kampung. Heri Setiawan, Bandung TV.